Sebagai pembalap taktik KTM, Oliveira tercatat sudah meraih 2 kali kemenangan musim ini. KTM sendiri telah mengantarkan pembalapnya untuk memenangkan 3 balapan di MotoGP 2020. Oliveira sendiri musim depan akan pindah ke tim pabrikan KTM. Ia didaulat menggantikan Paul S. Bargaro yang hijrah ke Repsol Honda. Untuk menampingi Mark West, Miguel Oliveira akan berpasangan dengan pemenang MotoGP lain dari KTM, yakni Brad Binder. Tampil cemerlang di MotoGP Portimo merupakan kejadian istimewa bagi Oliveira. Sebagai pembalap lokal, ia sama sekali tidak tersentuh balapan di kandangnya sendiri. Bahkan ia membuat jarak dengan Franco Morbidelli hingga lebih dari 4 detik. Oliveira siap naik kelas. Rasanya sangat sulit dipercaya. Menjalani balapan seperti ini adalah impian yang menjadi nyata. Saya sungguh tidak bisa berkata apa-apa untuk mengembarkan perasaan saya. Saya berterima kasih atas dukungan semua orang yang menonton dari rumah dan tidak bisa hadir di sini. Ucap Oliveira. Oliveira bergabung dengan tim Tech 3. Sejak tahun 2019, selama dua musim, ia memulai menunjukkan potensinya tahun ini. Beberapa kali, Oliveira menunjukkan performa impresif, termasuk memenangkan balapan di sirkuit Red Bull Ring, Austria beberapa waktu lalu. Pembalap asal Portugal tersebut menutup musim 2020 dengan kemenangan yang manis. Saya berterima kasih kepada Tech 3, karena ini adalah balapan terakhir. Bagi kami bersama, ini memang perpisahan harga yang baik bagi tim Tech 3 dan KTM. Ini prestasi besar bagi saya. Ini adalah harga yang hebat dan sangat emosional, karena saya sangat ingin mengakhiri musim dengan level yang tinggi dan performa yang kuat jelasnya. Oliveira menyudahi musim dengan raihan 125 poin. Ia menempati posisi ke-9, dan kelas semen akhir hanya selisih 2 poin saja dari Pagio Quartararo, yang pada awal musim digadang-gadang sebagai juara dunia MotoGP 2020. Sementara, seperti yang diketahui, juara dunia MotoGP 2020 berebut oleh Johan Mir dari tim Suzuki X-Star. Membalap Spanyol tersebut meraih gelar dengan hanya mencetak satu kali kemenangan. Terima kasih telah menonton!